Halo, selamat datang di GV Channel. Kali ini kita akan membuat mie goreng bungkus telur. Silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini. Tahap pertama kita merebus mie kering. Nah, kita masukkan mie ke dalam air yang panas, yang sedang kita masak, dan biarkan mie ini hingga lunak beberapa waktu. Nah, kita lihat bahwa mie kita telah direbus dengan sempurna, kemudian kita angkat dan tiriskan. Dan, demikianlah mie yang telah direbus dan telah ditiriskan. Tahap kedua, yaitu kita memasak bumbu. Kita masukkan sedikit minyak ke dalam pan dan biarkan hingga panas. Setelah minyak panas, kemudian barulah kita masukkan bawang bombay atau bawang merah, bawang putih, cabai iris merah, dan cabai hijau yang telah diiris. Kemudian, kita masukkan daging ayam yang telah kita potong halus. Nah, kita biarkan hingga masak. Nah, setelah itu, barulah kita bisa masukkan bumbu. Kita tambahkan sedikit saja garam, karena kita menambah beberapa bumbu. Kemudian, kita masukkan bumbu yang kita dapatkan dari mie kering yang kita beli. Kita masukkan seluruh bumbu. Kecap dan minyak. Nah, kita aduk hingga rata. Oke, kita juga bisa tambahkan air jeruk misis, menambah kesegaran dari masakan kita. Nah, bisa kita tambahkan tauge, yang telah kita potong lebih kecil. Kemudian, kita juga bisa tambahkan daun selagi. Nah, kita masak beberapa saat. Nah, kemudian mie yang telah kita rebus, dimasukkan ke dalam campuran bahan yang telah kita masak. Seperti ini jadinya. Cantik sekali, dan biarkan agak sedikit kering. Bisa juga kita tambahkan kecap manis. Nah, demikianlah mie goreng telah kita masak dan siap untuk disajikan. Menggiurkan sekali. Nah, demikianlah mie goreng telah selesai kita buat. Seperti ini. Nah, tahap selanjutnya, kita masukkan mie goreng ke dalam mangkok. Seperti ini. Agar berbentuk seperti mangkok. Nah, sekarang kita tekan agar bentuk dari mie ini berbentuk mangkok. Nah, seperti inilah jadinya. Cantik sekali. Tahap selanjutnya, yaitu kita mencampur telur. Telur. Nah, kita masukkan telur ke dalam satu wadah. Seperti ini pemirsa. Nah, kemudian kita aduk hingga kita pastikan telur ini tercampur dengan merata. Nah, kita masukkan sedikit saja garam. Nah, setelah itu kita goreng telur. Kita masukkan minyak ke dalam ikan. Dan di sini, kita ingin memasak telur itu hingga lebar. Kemudian kita pastikan juga sekitar atau di pinggir dari pan tercampur dengan minyak. Nah, setelah minyak panas, kemudian kita masukkan telur yang telah kita kocok. Seperti ini bentuknya. Kemudian, biarkan hingga bagian bawah kuat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita lingkari ke arah pinggir. Nah, tampaknya telur telah matang. Kemudian kita matikan api dan kita diamkan beberapa saat. Nah, setelah itu, kita masukkan ni yang telah kita bentuk. Seperti mangkuk. Ketengah telur. Secara pelahan-lahan. Cantik sekali. Kemudian kita bisa lipat. Kemudian kita lipat kembali sisi lainnya. Nah, kemudian kita lipat sisi vertikal. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk dari mie yang telah dibungkus oleh telur. Cantik sekali. Nah, kemudian siap kita balikkan. Nah, kemudian setelah itu, kita lubangi tengahnya. Seperti ini. Cantik sekali. Dan kemudian kita sedikit angkat. Kita bisa sajikan dengan potongan mentimun. Tomat. Kemudian irisan. Dari cabai. Cantik sekali. Dan di tengahnya, kita bisa tambahkan daun salad drink. Demikianlah cara membuat mie goreng bungkus telur. Terima kasih telah menyaksikan JV Channel. Silahkan men-subscribe, men-like, dan men-share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami. Terima kasih telah menonton.